Trauma membawa mobil karena sudah dua kali spion mobilnya dipatahkan orang, Hussein memilih naik ojek online. Menurutnya, jika tidak benar-benar perlu bawa mobil, ia lebih senang naik transportasi yang simpel. Apalagi kejadian terakhir masih sangat membekas ketika dua spion mobilnya hilang dicuri orang di tempat parkir. Kejadiannya cepat banget dan ada di seberang sini kan ada cuci steam ya, cuci steam mobil gitu, ada tiga anak yang dia ngeliat prosesnya. Jadi orangnya pakai motor metik gitu, berdua, cana pendek, agak-agak kurus-kurus gitu, terus dia sempat bolak-balik-bolak-balik di mobil, keadaan sepi banget pastinya karena setengah empat pagi, terus dia nyamperin ke sisi kanan mobil itu sisi supir, dia jalan-jalan, terus balik lagi langsung matahin langsung kabur pakai motor gitu. Itu dua-duanya temennya juga turun, temennya kayak kirinya ya. Dua-duanya matahin terus langsung jalan. Bukan kapok sih, cuma jadi ya kesel banget sih bro.